Bro, apakah menurut lo open BO, bayar cewek buat enak-enak diranjang lebih bagus daripada jadi budak cinta, jadi badut, kecanduan J-O-L-I, atau nge-sim? Ini menarik. Disclaimer ya bro. Sebelum gue jawab, gue tegaskan dulu. Kalau gue gak punya hak ngelarang-larang apa yang mau lo lakuin. Mau lo nge-sim, jadi badut, J-O-L-I sehari 13 kali, atau mau open BO, itu keputusan lo sendiri sebagai pria dewasa. Gue cuma mau share perspektif pandangan gue buat nambah referensi lo. Yang pertama, main sama cewek yang open BO itu, risiko ketularan penyakitnya jauh lebih tinggi. Berdasarkan study dari Dr. Samir Zhangvi tahun 2021, ada yang namanya sexual exposure. Yang artinya, risiko lo ketularan penyakit itu bukan cuma dari berapa banyak pasangan lo enak-enak, tapi juga dari berapa banyak pasangan enak-enak si cewek. Misal, cewek masih baru open BO sambilan seminggu 3 kali. Sebulan, katakanlah dia dapet 10 tamu. Setahun, berarti 120 tamu. Kebetulan, dia masih baru banget, baru setahun terjun di dunia ini. Kalau lo enak-enak sama cewek ini, berarti lo punya faktor risiko ketularan penyakit dari 121 orang. Satu dari si cewek, ditambah 120 dari cowok tamu enak-enak si cewek sebelumnya. 120 orang bro, itu hitungannya kalau si cewek masih baru setahun open BO, dan cuma terima 10 tamu sebulan. Gimana kalau lo main sama cewek yang ngejadiin hal ini sebagai kerjaan tetap? Misal, terima 3 tamu sehari, sebulan 50 tamu, setahun 600 tamu, dan dia udah kerja 3 tahun di bidang ini. Berarti, faktor risikonya, lo ketularan penyakit dari 1.801 orang. Serem kan bro? Yang kedua, ada yang punya alasan kalau open BO nggak melibatkan perasaan. Main, bayar, pulang, jadi nggak baper. Ini dia bro, ternyata cukup banyak orang yang justru baper sama cewek-cewek BO. Yang harusnya cuma sekedar jadi penjual jasa sama tamunya, berlanjut jadi sering chat, saling kasih perhatian, jadi langganan tetap, sampai akhirnya lo pengen jadiin dia pacar. Wajarlah muncul perasaan, karena kalian berdua ngelakuin hal yang intim banget. Apalagi, buat cowok-cowok yang nggak punya pengalaman sama cewek di dunia nyata, langsung coba open BO. Pasti kejebak. Selakanya, cewek yang kerja di dunia BO ini jauh lebih jago mainin cowok daripada cewek biasa. Yang dimainin bukan cuma perasaan bro, tapi juga isi dompet dan kelangsungan hidup lo. Mereka jauh lebih jago bikin cowok baper karena jam terbangnya tinggi. Tahu titik-titik mana aja yang harus disentuh, baik di badan maupun hati, biar cowok terpingkat. Ini ada hubungannya sama poin berikutnya, yaitu Yang ketiga, baper sama cewek BO itu jauh lebih berbahaya bro. Selain risiko penyakit, ada juga risiko finansial. Cewek-cewek ini udah biasa dapet uang dalam waktu singkat dengan kerjaan yang relatif gampang. Makanya, gaya hidupnya juga mewah banget. Headon ngerasa nggak perlu nabung karena kalau perlu duit, tinggal cari tamu. Mereka juga lebih terbiasa mengabaikan standar moral. Biasa lebih mudah bohong, berhianat, bahkan menipu tanpa rasa bersalah. Kalau lo pacaran sama mereka, siap-siap aja keluar dana yang sangat besar dan kesabaran seluas samudera. Mungkin jauh lebih besar daripada kalau lo ngesim atau ngebucin. Karena cewek-cewek ini jelas nggak mau ngelepasin kerjaannya yang bergelimbang uang, kecuali kalau lo sebagai pacar bisa ganti pemasukan bulanannya. Apa lo rela bro? Lihat pacar lo masih kerja kayak gitu, enak-enak sama orang lain. Wah ya, begitu mereka lihat lo kehabisan uang, siap-siap aja bro. Lo ditinggalin, cari ganti yang lebih tajir. Udah banyak cowok yang duitnya terkuras habis, asetnya hilang. Ditinggal keluarganya karena ngebucin sama cewek BO. Jangan sampai lo kena bro. Yang keempat, ini bahaya banget. Lo jadi terbiasa berpikir kalau cewek bisa dibeli dengan uang. Menganggap wanita sebagai objek kelampiasan nafsu, yang akan selalu bilang ya selama lo kasih duit. Kalau ini udah kejadian, rasa kemanusiaan lo akan hilang bro. Lo akan jadi pria yang hatinya rusak. Perusakannya jauh lebih susah dibenerin daripada kerusakan karena patah hati atau ngebucin. Kesimpulannya, ini 4 risiko berbahaya open BO yang harus lo pahami bro. 1. Ada seksual risk exposure. Risiko kena penyakit yang jauh lebih tinggi. 2. Saat lo baper sama cewek open BO, damagenya jauh lebih besar daripada lo ngesim atau ngebucin. 3. Ini karena cewek BO tadi. Udah profesional banget menghadapi cowok. Udah tau apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakuin, dan apa yang harus dienakin buat menguras harta dan perasaan lo. 4. Bisa bikin rasa kemanusiaan lo hilang. Menganggap wanita sebagai objek yang akan selalu bilang ya selama lo kasih mereka duit. Nah, jadi kalau gak boleh COLI, gak boleh ngesim, gak boleh open BO, cara gue melampiaskan hasrat gimana bro? Sekali lagi, gue gak ngelarang bro. Siapa gue ngelarang-ngelarang lo yang udah dewasa. Yang penting lo pahami risiko plus minusnya, dan lo paham cara minimalisir risikonya. Tapi gue sarankan, jangan jadi cowok yang takluk sama hasrat. Kalau lo masih single, biarin itu keluar sendiri lewat mimpi, wet dream, atau mimpi basah. Simpan hasrat lo, pakai sebagai energi ekstra yang bikin lo punya tenaga untuk olahraga, belajar, dan inkluh diri. Sampai nanti, lo udah bener-bener siap, ketemu pasangan berkualitas yang satu visi, yang menurut lo bener-bener layak menerima benih dari lo. Ini jauh lebih positif daripada lo cari-cari jalan pintas buat memuaskan hasrat. Share pendapat lo tentang hal ini di kolom komentar ya bro. Semangat.